6 ciri atau 6 personal quality yang perlu ada dalam diri seorang internal innovator atau employee Oke, teman-teman mungkin bisa catatannya ada lagi ya Jadi ada 7, ada 6, waduh 7 barriere tadi akan dihadapi dan 6 personal quality atau attributes yang itu bisa memperbesar kemungkinan berhasil seorang internal innovator gitu ya Yang pertama adalah inovativeness gitu ya Kalau bahasa Indonesia apa ya Ya, inovat Keinovasian gitu ya Inovatif ya Seberapa inovatif seseorang itu yang membawa ide baru ke perusahaan Jadi inovativenessnya bicara tentang sejauh mana orang yang terlibat yang akhirnya berperan sebagai internal innovators ini punya dorangan buat mengeksplor sesuatu yang baru Tidak menerima begitu saja apa yang ada gitu ya Kadang-kadang kan ada orang yang ya tadi gitu ya Oh semuanya baik-baik aja kok ngapa yang diubah sih gitu ya Memang begitu seharusnya Sedangkan innovators itu adalah banyak bertanya Kenapa ini begini, kenapa ini gak begitu gitu ya Dan sebagainya Yang itu menjadi ciri inovativeness Kritis ya Kritis, mempertanyakan status quo gitu ya Dan akhirnya punya dorongan semangat buat eksplor sesuatu yang baru Ya sangat mungkin sangat berbeda dengan apa yang udah ada sekarang gitu ya Jadi nanti dianggapnya leneng mungkin Dianggapnya kenapa sih orang ngurusin ini gitu Itu biasa gitu ya Itu yang pertama gitu ya Innovativeness Yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang internal innovators adalah Market and competitiveness awareness Nah ini awarenessnya banyak banget gitu ya Kesadaran akan market dan juga kompetisi Itu penting ya Iya Bahwa ya kita bekerja punya peran itu Suatu hal yang wajib kita lakukan dengan baik gitu ya Tapi ternyata ketika ingin mengambil peran sebagai internal innovators Gak cukup gitu ya Harus bisa ngeliat ke jendela luar dari perusahaan kita Oh di luar sana ada apa sih Ya jangan-jangan nanti apa ide yang dibuat Inovasi yang dibuat sudah pernah ada dan gagal di brand lain gitu misalnya Ya di industri sejenis gitu ya Maka Krippendorf itu menyoroti bahwa Apa yang perlu dilihat di luar sana sih Pertama adalah kompetitor gitu ya Yang kedua adalah customer Yang memang menjadi ujungnya cuannya perusahaan itu dari mana sih Yang ketiga adalah industri itu sendiri Yang bisa jadi trennya berubah-berubah Tapi memang sangat mungkin Sebuah inovasi tidak menyasar produk yang disasar ke customer akhir ya Tapi lebih kepada proses internal Sama sebenarnya Akhirnya yang dilihat bukan jendela luar Tapi jendela di luar kabinet kerjanya gitu ya Di teman saya ada apa sih Next proses saya ada apa Dan sebagainya yang itu perlu disadarin Dengan begitu seorang inovator jadi lebih peka gitu ya Dan akhirnya bisa menyasar hal-hal yang esensial Buat diubah, buat diinovasikan Satu sisi juga akhirnya bisa selaras Oh saya pengen begini tapi disana gak bisa Disana harus diubah dan sebagainya Jadi bisa smooth ya selaras dengan bagian-bagian yang lain Kalau buat inovasi yang ke eksternal Akhirnya bisa memastikan bahwa Kita itu menyasar inovasi yang memang berbeda dengan kompetitor Yang bener-bener diinginkan oleh customer Dan akhirnya sesuai dengan arah tren industri Jadi tidak mengulang apa yang sudah disajikan oleh kompetitor gitu ya Malah justru kita perlu kasih lebih gitu ya Apalagi kalau kompetitor sudah menyajikan dan gagal Terus kita buat lagi itu Itu namanya jatuh di lubang yang sama gitu ya Gak belajar dari kompetitor ya Itu yang kedua ya Yang ketiga adalah proaktifitas Personal quality yang perlu dimiliki internal inovators Apa maksudnya proaktifitas ini adalah Apa ya Kripenda itu nyebutnya provencity Kecenderungan untuk mengambil tindakan dengan inisiatif Tanpa disuruh Tanpa disuruh Tanpa disuruh Ya ini mungkin agak tricky gitu ya Bagi sebagian profesi gitu ya Ada yang highly regulated Maka memang perlu paham betul dengan Aturan kerjanya yang strict gitu ya Tetapi tetap punya ruang sebenarnya Untuk menghadirkan inisiatif-inisiatif yang lebih gitu ya Daripada sekadar SOP aja Dan ini juga menjadi penanda Bahwa seorang inovators gak boleh nungguin arahan Dari bos gitu ya Gue harus ngapain nih bos gitu Saya harus ngapain nih bapak ibu Nah inovators internal itu tidak seperti itu Justru dia yang aktif gitu ya Peka dan akhirnya memunculkan Pak saya usul Melakukan ini Itu menjadi ciri khas Personal quality Yang sangat membantu Internal inovators Happy banget tuh Kalo manajemen Kalo talentnya begitu ya Iya Tapi harus ngomong-ngomong ya Komunikasinya Jangan tiba-tiba bikin sesuatu Yang bosnya ini apa Tiba-tiba ada yang aneh gitu Kalo kebakaran jengkot sendiri Akhirnya jadi malapetaka gitu ya Ya itu Yang ketiga ya Proaktifitas Yang keempat adalah Nah ini mulai masuk tadi Yang menyangkut barriars Yang sulit-sulit tadi gitu ya Yang keempat adalah Strategik approach Turis gitu ya Pendekatan strategis terhadap resiko Jadi Inovator itu Kadang disandingkan tadi ya Dengan entrepreneur yang Wah ini berani gitu ya Inovator dunia Bablah sikat-sikat semuanya Resiko dihajar semuanya Nah sedangkan kalo kita Sebagai employee Sebagai karyawan Di perusahaan Gak bisa begitu gitu ya Bahkan ketika kita pun Sebagai karyawan Gak apa-apa Gue gak peduli Ini perusahaan Buatnya banyak ya Tapi kan atasan kita Atau stakeholdernya Gak begitu ya Ini kan amanah nih Amanah pemegang saham Amanah negara Kalo BUMN Gak bisa yang namanya Resiko dihajar aja gitu ya Tanpa mitigasi Maka inovator yang baik Adalah yang punya Pendekatan strategis terhadap resiko Sederhananya adalah Inovator yang perlu Mengkalkulasi Resiko dengan sangat baik Sehingga Apa yang disadorkan Hal baru yang disajikan Inovasi yang akhirnya hadir Itu bisa dimanage Akses negatifnya Tidak sampai merugikan perusahaan Wah bikin Duit hilang banyak Bikin Kesalahan pelayanan Akhirnya jadi berita Dan sebagainya Resiko reputasi Dan sebagainya Yang akhirnya ribet sendiri Jadi Salah dimana-mana Lawang inovasi Niatnya inovasi Mau nghasilin cuan kok ya Malah Ini ya Jadi rugi Jangan sampai kayak gitu ya Makanya Dalam Inovasi yang sering Dibawa oleh Cia Spirit yang salah satu Credo yang Sangat esensial juga Adalah Think big Start small Move fast Jadi Think big Berpikirnya besar Tapi mulainya yang kecil dulu Supaya bisa dimanage Gitu ya Kalo gagal Fail fast Move fast Jadi Cepat gagal Cepat belajar Dan akhirnya beralih Gitu ya Bisa segera beralih Mencapai progres Oke Think big Start small Contohnya Seperti apa nih Kalo di perusahaan Iya Kalo misalnya kita Mau membantu Apa ya Istilahnya Percepatan Layanan secara keseluruhan Yang itu Banyak divisi Banyak Orang yang terlibat Ada temen saya Temen kita Di bagian back office Dan sebagainya Maka bisa dimulai Dari bagian yang paling dekat dulu Gitu ya Dengan Bahkan bagian yang paling dekat Gak semua pekerjaan Akhirnya disentuh inovasi Gitu ya Mungkin bagian proses tertentu dulu Yang akhirnya bisa Di Toleransi Kalo ada Lama-lama sedikit Kalo Disitu mungkin kita Make alat baru Form baru Ya Cara kerja yang berbeda Yang itu masih bisa Masih bisa kita Tolerir gitu ya Itu juga termasuk inovasi Ya Berhasil gak disitu Kalo berhasil Baru Bawa ke step berikutnya Memang setahap Gak langsung gede Gitu ya Tiba-tiba drastis Dan akhirnya Kacau dimana-mana Gitu Itu contohnya Jadi Start small dulu Memang visinya Pasti gede Pengen membuat Pelayanannya jauh lebih cepat Jauh lebih ringkas Bahkan kalo bisa Gak ketemu orang Tapi dimulai dari Yang paling mudah Diminasi Mungkin ujungnya Akhirnya gini Pelayanannya Bukan pelayanan Akhirnya jadi Brandless Kalo di Perusahaan-perusahaan Berbasis finansial Dan servis gitu ya Yang biasanya ketemu Di outlet Ngantri Ketemu banyak orang Disini Ngisi lagi Form Ujungnya cuma pengen Orang gak ke bank Kalaupun ke bank Buat hal-hal yang sifatnya Strategik Urgent banget Semuanya ada di Ya sebuah Mekanisme platform kah Atau di Digital kah Yang itu tinggal Satu klik Tidak ada antrian Tidak ada nunggu-nunggu Tidak ada ngisi form Dan akhirnya Tuntas Oke Lanjut kita Kayak yang tadi tuh Oke Tadi terakhir Sampai dimana Kebanyakanin agak lupa Empat Tadi Oh Tadi strategik Turis gitu ya Jadi kalkulasi dulu Jangan sampai Menganggu alur kerja Terlalu besar Dan akhirnya Membuat bencana Yang kelima Personal kualitinya Adalah Political Acumen Kecakapan politis Nah ini Menyangkut ke faktor yang tadi Barriers yang Eh tadi Banyak people Ini ada Bapak A Udah leader lama Senior gitu ya Bapak B Middle manager Juga sama Berpengalaman Ini temen kita Juga sebaya Gak bakal mau Juga Sebegitu aja Percaya sama kita Gitu ya Dan ada culture Orang perusahaan A Itu harus begini Gak boleh begitu Harus liti Kita gak boleh Tiba-tiba Mengubah cara kerja kita Gitu ya Dan itu Memang butuh Political Acumen Kecakapan politis Nah Yang disorotin oleh Krippender Padahal Innovators yang berhasil itu Bukan yang akhirnya Berkonfrontasi Pada banyak orang Wah lu Pak ayah lu Gak inovatif Bahkan ketinggalan Ketinggalan Jaman banget sih lu Jaman batu Gitu ya Dan sebagainya Ya Mungkin ujungnya Akan hanya Menghadirkan permusuhan Hubungan yang gak baik Dan akhirnya Jangan-jangan kita yang terdepak Gitu ya Dan Innovators gak bisa begitu Innovators sangat mungkin Membawa sesuatu yang baru Berbeda banget sama orang Dan itu Dipandang miring Di awalnya Gitu Ini Apa sih ini Anak nih Resek banget sih Gitu Apa sih ngurusin ini Kan saat ini Bagian gue udah baik-baik aja Kenapa Jadi ribetnya gara-gara dia Gitu dan sebagainya Maka Kecakapan politik Dari soal Innovators Adalah bagaimana bisa Staff demi staff Masuk kesini Masuk kesitu Gitu ya Ngajak ngobrol Siapa tau memang ada Keresahan-keresahan Yang belum terjawab Ketika melihat suatu hal yang baru Ya Dari Stakeholder Perusahaan Yang akhirnya lebih Orang yang Punya Political equipment yang baik Memandang Aspek politis ini Sebagai bagian Di proses Problem solving Bukan sebagai rintangan Ya memang ini bagian dari inovasinya Inovasinya menyangkut manusia juga Bagaimana mereka bisa paham Coba dulu dikit-dikit Ketika tau value-nya Mudah-mudahan Akhirnya bisa menerima Dan bahkan jadi Bantuin kita menyebarkan Spirit inovasinya Gitu Biasanya begitu Memang panjang Ya prosesnya Salah seorang eksekutif Di Nike Belang gini Kalau saya mau berinovasi Di perusahaan seperti Nike ini Ibaratnya saya harus Men-setup dulu Jajaran meriamnya Meriamnya Gitu ya Kesini udah oke Bagian ini oke Bagian ini oke Tapi begitu semuanya oke Sekali tembak Maka big bang Gitu ya Maka tembakannya besar Dan nampol Itu kelebihannya Di Berinovasi di perusahaan Gitu ya Bisa menyakinkan banyak pihak Dapet persetujuan Ya mereka melihat value Maka ketika di launching Akan lebih Keren nampaknya Gitu Oke Itu cuma yang butuh Kesabaran gitu ya Oke itu yang kelima Yang kelima Sekarang yang keenam Adalah Intrinsic motivation Gitu Kita yang bekerja Di perusahaan kan Ya Wajarnya dapat kompensasi Karena dapat gaji Dapat tunjangan Itu hal-hal yang Mandatori Memang hubungan industrial Tetapi ketika Orang menjadi Internal Innovator Dia akan melakukan Extra effort Going extra mile Gitu Dan ketika Internal Innovator Itu berharap Saya kan udah Extra effort gitu Mana nih kompensasinya Gitu ya Wah biasanya itu Akan kepentok Baper gitu ya Gue kan capek Mikirin perusahaan ini Kok gak dihargain Gitu ya Gue sampe Begadang-begadang Sakit-sakit nih Kok akhirnya Gak dikasih saham Atau gak disakit Tambahan penjangan Gitu ya Tegak banget sih Kalau yang terjadi Seperti itu Maka Gitu hampir bisa dipastikan Innovatorsnya akan mentok Yang kecewa Gitu ya Jangan-jangan beberapa Memang ada Ya udah deh gue keluar aja Dia bikin perusahaan sendiri Ya bisa-bisa aja Gitu ya Tetapi Ada resiko yang akhirnya Tanggung kan Ya kehilangan pekerjaan Kehilangan sumber napka Dia harus set up lagi Gitu ya Harus mengusahakan lagi Pekerjaan yang baru Atau bisnis yang bener-bener Menghasilkan Menopang hidupnya Dan keluarganya Yang itu jadi resiko Gitu Tapi ketika Kita menjadi employee Dan pengen jadi Internal Innovators Bawa inovasi Ke perusahaan kita Maka inovators itu Butuh yang namanya Intrinsic Motivation Motivasi yang muncul Dari diri sendiri Bahwa kita memang Pengen bawa Perubahan Ya Kedalam perusahaan Karena ada tujuan yang tinggi Yang mau dicapai Yang bahkan kadang-kadang Jangan-jangan CEO-nya juga Nggak mikirin gitu ya CEO taunya Yaudah ini perusahaan Besok profitnya segian Gitu ya Dilaporkan pemegang saham Udah setuju Happy semuanya Dia berhasil gitu ya Tetapi Internal Innovators itu Melihat Saya emang melakukan ini Karena saya pengen Saya pengen Nelihat orang kerja lebih baik Saya ingin Customer kita Delayannya jauh lebih baik Daripada yang ada sekarang Gitu ya Jadi bener-bener Namanya Apa istilahnya Termotivasi karena Value Oke Karena Tujuan-tujuan Yang nggak bisa dinilai Dengan materi Gitu ya Dan Menariknya Trip and drop Nanya Kan kamu nggak dikasih Kompensasi ini Emang kamu nggak pernah Kepikiran buat keluar kerja Tadi ya Ini orang udah capek-capek Nggak dapet Ya dilirik dong Mungkin Nanti juga akan dipertimbangkan Bisa jadi gitu Tapi Menariknya beberapa orang Yang jadi respondennya Krip and drop Ini bilang gini Saya melakukan ini Buat Merasa Kalau saya melakukan ini Saya dapat Dapat kesenangan Dari saya merasa Karir saya lebih berwarna Dan akhirnya Saya melakukan Lebih-lebih Daripada yang sebelumnya Dan itu yang menjadi Reward buat Si internal employee Atau internal innovators Gitu ya Melakukan sesuatu Bukan karena uang Tapi karena dia tahu Ini akan ngasih value Ke orang lain Ini akan mengubah Perusahaan Jadi lebih baik lagi Dan harapannya Dan dia perbadi Dapat kepuasan Karena melakukan Suatu yang lebih Dan dirinya bertumbuh Ya kalau menurut saya sih Pada akhirnya juga Perusahaan akan ngeliat ya Talent yang ngasih Extra effort Wah ini nih kayaknya Orang rajin banget Walaupun kemarin Saya nggak sempat Ngobrol sama dia Saya yakin Pasti akan jadi Apa istilahnya ya Kandidat Top tier ya Ketika ada Perusahaan butuh promosi Perusahaan butuh Posisi tertentu Orang ini akan dikenali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton